Nah teman-teman ini adalah stasiun Jirajas seperti biasa ini adalah loginya Loginya seperti ini teman-teman Ini adalah peta jaringan transportasi anggota umum secara keseluruhan Yang terdiri dari LRT, MRT, serta KRL Nah teman-teman kalau ingin membaca apa sih maksudnya daripada kode ini Jadi ini ada tulisan disini warna lin atau line color Ini warnanya biru berarti ini adalah jalur Cibubur line Terus kemudian ada kode lin atau line code Itu CB itu artinya Cibubur Kemudian ada nomor stasiun, stasiun nomornya nomor 10 Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa untuk jalur warna biru ini Itu adalah jalur Cibubur line Sedangkan yang warna hijau ini adalah jalur untuk Pekasi line Nah untuk yang Cibubur line ini itu Masing-masing stasiun diberi nomor teman-teman Jadi kalau seperti contoh doku atas ini Nomornya adalah 01 Kemudian setiap putih itu 02 Rasul Masait, 03 Kuningan, 04 dan seterusnya Sampai dengan di stasiun Cibubur atas ini adalah nomor 11 Ada tulisannya CB berarti ini adalah jalur untuk Cibubur line Sedangkan untuk yang jalur warna hijau Yaitu adalah Pekasi line Itu doku atas tetap nomor 1 dengan pingkat 01 Berarti ini warna hijau Pekasi line Terus kemudian sampai menuju ke arah Jatimurya Stasiunnya adalah nomor 14 Mika Pekasi line Nah di stasiun Cibubur atas ini Tersedia Transjakarta dan Angkot Transjakartanya ini adalah Jak 72 itu adalah kampung rambutan Pasarbu Serta Jak 38 adalah kampung rambutan Gula Ringin Ini adalah Jak Lingku 0 rupiah teman-teman ya Terus kemudian ini ada Angkot Kalau Angkot ini mestinya ini adalah milik swasta Ini berbayar itu ada T12 kampung rambutan Cilacas T03 Cililitan Munjul dan T14 Cililitan 10 Jadi perlu teman-teman ketahui Jika masuk ke dalam area stasiun seperti ini Di sebelah kiri saya ini adalah jalur untuk khusus keluar teman-teman Jadi itu ada eskalator 2 buah itu turun semuanya Jadi kalau misalnya teman-teman dari stasiun Dari lobby stasiun akan menuju ke platform atau peron Itu lihat situasinya disana Bahwa disana itu adalah hanya untuk Eskalatornya hanya untuk Eskalatornya hanya untuk turun Tapi dia juga ada tangga teman-teman Di sebelah sana itu ada tangga Jadi jangan khawatir Meskipun teman-teman sudah terlanjur masuk disini Bisa akses melalui tangga untuk menuju ke peron Nah sedangkan yang sebelah kanan saya ini Ini adalah khusus untuk Mereka yang akan menuju ke stasiun Untuk menuju ke platform Ya atau peron Nah disini langsung eskalatornya itu adalah Eskalator naik ya teman-teman ya Ada dua pilihan Yang sebelah kiri menuju ke deku atas Yang sebelah kanan untuk menuju ke arah Yang sebelah kiri untuk menuju ke deku atas Yang sebelah kanan untuk menuju ke arah harja mukti Ada yang perlu diketahui lagi teman-teman Jadi untuk anak-anak usia 3 tahun atau tingginya lebih dari 90 cm Sudah wajib untuk membayar Ini adalah aturan barang bagasi yang bisa dibawa Untuk menuju ke kereta LRT teman-teman Penumpang diperbolehkan membawa barang bagasi tangan yang hanya dijinjing Atau diletakkan pada rak bagasi dengan ukuran maksimal 100 cm x 40 cm x 30 cm Barang yang diperbolehkan dan dilarang Yang diperbolehkan adalah transportasi individu Adalah sepeda lipat Kemudian alat olahraga Kemudian alat kerja dan alat musik Sedangkan yang dilarang adalah Yang berbau Buah yang berbau barang berbau menyengat Seperti durian Kemudian ada barang yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan Hewan Serta barang mudah terbakar atau meledak Teman-teman Rangkaian LRT itu ada 6 kereta Dalam satu set train itu ada 6 kereta Dimana masing-masing kereta itu ada kereta 1, 2, 3, 4, 5, 6 Khusus untuk pintu 2 ini ada akses untuk disabilitas, lansia Serta untuk menggunakan sepeda itu aksesnya melalui pintu 2 ya teman-teman ya Nah ini disini ada tertulis disini Akses untuk sepeda Kereta bayi dan kursi roda Yang perlu diperhatikan adalah Daulukan penumpang yang turun Daulukan penumpang turun Terima kasih telah menonton!